Halo, kali ini saya akan masuk ke materi multimedia system yaitu tentang advanced multimedia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahami Aziz dan ini merupakan daftar anggota kelompok saya. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke materi pertama. Oke, materi pertama dia itu adalah multimedia dalam web. World Wide Web atau yang biasa kita tahu dengan www merupakan ruang informasi yang biasa kita gunakan untuk mencari informasi. Nah, kalau misalnya ini tuh kayak purpose-nya dari internet gitu. Oke, masih di multimedia dalam web, disini saya akan menjelaskan yaitu ada tools multimedia system. Nah, disini tools multimedia system itu ada yang pertama web server, yang kedua ada plugins, yang ketiga ada search engine, yang keempat ada web browser, dan yang terakhir maupun yang kelima yaitu ada web patch maker dan juga site builders. Tools multimedia system yang pertama yaitu ada web server. Web server sendiri merupakan layanan berbasis data yang menerima permintaan HTTP maupun HTTPS dari klien yang akan dikirim ke server dan kembalikan kembali ke klien berupa halaman web. Yang selanjutnya yaitu ada plug-in. Plug-in sendiri merupakan software yang biasanya digunakan sebagai fitur tambahan atau yang biasa kita sebut dengan add-on. Contohnya itu kalau misalkan di web browser ada adblocker dan banyak lainnya lagi. Tools multimedia system yang selanjutnya yaitu ada search engine. Search engine sendiri merupakan layanan yang memudahkan pengguna untuk mencari informasi dengan kata kunci spesifik. Contohnya yaitu sekarang ada google, yahoo, bing, dan banyak lagi lainnya. Oke selanjutnya yaitu ada web browser. Web browser sendiri merupakan software yang digunakan untuk mengambil, menampilkan, dan melewati sumber informasi yang biasanya ada di www. Untuk menghadirkan multimedia dalam web diperlukan kemampuan untuk memahami HTML. Artinya pemahaman akan sintaks HTML maupun media lain seperti CSS juga diperlukan. Nah untuk sekarang banyak banget editor yang udah disediakan seperti blogspot dan juga wordpress nih yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah untuk mengambilkan web sendiri ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada teks dalam web tersebut, image, video, suara, maupun animasi dalam web tersebut. Untuk membuat sebuah website banyak developer yang mendesain dokumen mereka dengan font times new roman untuk proportional serif font. Selain itu font verdana juga digunakan untuk proportional sans serif. Nah hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu adalah image dalam web. Sebuah web sebenarnya tidak memberikan spesifikasi format grafik yang harus digunakan. Tapi browser biasanya mengenal 4 format yaitu ada GIF, PNG, JPEG, dan juga SVG. Hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu adalah video dalam web. Video dalam web digunakan biasanya untuk membuat web tersebut terlihat lebih menarik. Nah video ini merupakan hal paling sensitif dalam website nih karena ada visual dan audio yang harus disimpronkan. Untuk formatnya itu ada FLA, FLV, dan juga SVF. Suara dalam web bisa diatur dengan beberapa cara. Format yang sering kita temukan yaitu ada .mp3, .al, maupun .wav. Kebanyakan browser meletakkan suara ke dalam dokumen menggunakan tek-tek tertentu. Seperti ada autoplay attribute, control attribute, dan ada preload attribute. Hal terakhir yang harus diperhatikan dalam pembuatan website yaitu adalah animasi. Animasi sendiri disini kita bisa gunakan beberapa software seperti Ajax, ada Flash Player, Canvas, dan juga GIF 8.9. Mobile multimedia pada zaman sekarang sangat memperangkauan orang karena sifatnya itu sangatlah simpel dan dapat diakses dimanapun. Dengan ada multimedia seperti e-book dan berita yang ada di website, kita bisa mengakses berita tersebut dengan hanya membawa satu perangkat saja. Dan itu sangat memudahkan bagi kegiatan manusia. Untuk terhubung dengan jaringan, mobile device kita yaitu melakukan handshake. Handshake sendiri merupakan protokol standar yang biasa digunakan untuk mengizinkan perangkat dan juga radio jaringan untuk saling terhubung. Untuk mengenali satu sama lain dan mengizinkan satu sama lainnya. Nah, banyak sebenarnya bahasa pemrograman yang dapat kita gunakan untuk membuat mobile apps. Beberapa di antaranya itu ada HTML5 dan juga C++ untuk membuat multi-platform application, dan juga ada Objective-C untuk membuat iOS application, ada Java untuk membuat Android application, dan yang terakhir ada C Sharp untuk membuat Windows Phone application. Menggunakan tools pembangunan mobile apps juga memerlukan sebuah metode. Nah, salah satunya itu adalah Responsive Web Design. Nah, kalau misalnya metode ini itu digunakan untuk merancam website agar dapat memberikan pengalaman browsing yang lebih optimal di berbagai device. Oke, segini aja untuk materi Advanced Multimedia dari saya Muhammad Fahmi Aziz. Oke, thank you untuk perhatiannya, dan goodbye.